Berikut ini adalah pertanyaan untuk soal induksi yang lain Buktikan dengan induksi matematika sederhana Untuk membuktikan langkah-langkahnya standar Langkah pertama ini kita buktikan benar untuk N sama dengan 1 N sama dengan 1 maka 1 Dikalikan setengah di pangkat 1 kurangi 1 adalah 0 Setengah di pangkat 0 adalah 1 Ini sama dengan 1 Sama dengan 4 dikurangi dalam kurung 1 tambah 2 Dikalikan setengah pangkat N min 1 adalah 0 Yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1 Terbukti untuk N sama dengan 1 Langkah kedua kita asumsikan benar untuk N sama dengan K Maka 1 ditambah 2 kali setengah Ya ditambah 3 kali setengah kuadrat dan seterusnya Sesuai dengan ini ditambah N Ditambah N ditambah K ya Ditambah K ya Dikalikan 1 per 2 Dikalikan 1 per 2 K dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi dalam kurung K plus 2 Kurung tutup kurung buka 1 per 2 K min 1 Ini benar Ya ini asumsi Maka yang ketiga adalah pembuktian Ini kita buktikan Ya ini juga benar untuk N sama dengan K plus 1 Nah kita sudah dapat informasi ya Dari pekerjaan ini bahwa ini semua Ya sama dengan ini Ya sama dengan ini Maka saat K plus 1 Ya jadi 1 ditambah 2 kali setengah Tambah 3 kali 1 per 2 Kuadrat terus sampai K Ya Tambah kali setengah K min 1 Ditambah Nah ini ditambah K plus 1 Ya ini sampai K plus 1 Ya Ini setengah pangkat K plus 1 Ya ini adalah Ya ini N min 1 N nya diganti K plus 1 menjadi K gitu aja K Ya ini sama dengan ini kalau diganti K plus 1 Jadi 4 Ya dikurangi N nya ganti K plus 1 Jadi ini K plus 3 Kurung tutup Ya Ini setengah Ya Dalam kurung Ini N min 1 N nya diganti K plus 1 Pangkat K Nah Tadi kita sudah dapat Ya ini semua Adalah Sama dengan ini Maka kita tulis 4 Minus Ya K plus 2 Dalam kurung 1 per 2 Ya K min 1 Kalau ditambah ini K plus 1 K K K Tengah pangkat K Ini harus sama dengan ini Ya Kita Buktikan Ya Kita Kota atik ini Bagaimana caranya Biar akan menjadi Seperti ini Kan gitu Nah Langkah pertama Dalam otak atiknya Ini enaknya Bagaimana Ada yang bisa kita keluarkan Biasanya kan seperti itu Ya Kita Ini 4 Tetap ya Dikurangi Nah Ini Minusnya Kita kalikan ke dalam aja Ya Ini Juga kita kalikan ke dalam semua Kita pecah-pecah ya Ini berarti 4 Ya Ini minus Kita kalikan ke sini Terus kita kalikan ini Jadi Minus Ya Ini adalah K Ya Dikalikan 1 per 2 K Min 1 Ya Kemudian Ini Minus kita kalikan 2 Ya Minus 2 Dikali Setengah Ya Ini Pangkat Ya Setengahnya ini pangkat K Min 1 Ini Kurang rapi Saya nulisnya disini Nanti bingung Nah Ini kan Minus kita kalikan K Kita kalikan dengan ini ya Ini kasih kurung Biar enak Ini K Min 1 Ya Maka Ini akan Menjadi Minus 2 Kali 1 Per 2 Atau gini dulu Saya ada Ada yang lebih baik Ya Jadi Ini Kita inginnya K Tapi ini K Min 1 Nah ini kita modif dulu Biar enak Ya Kita modif dulu Ini menjadi 4 Ya Yang enggak saya modif Tetap merah Itu aja ya Biar tahu mana yang saya modif 4 Dikurangi Ya K Plus 2 Nah ini Saya kasih warna lain Biar tahu ini yang saya modif Ini kan 2 pangkat Min 1 Ya Setengah itu kan 2 pangkat Min 1 K Min 1 Seperti itu Ya Kemudian Yang lain tetap Ya Jadi tetap Saya pakai warna merah Ya Tambah Dalam kurung K Plus 1 Ya Dalam kurung 1 per 2 Pangkat K Nah Ini Adalah Ya 4 Minus K Plus 2 Nah ininya aja saya Warna hijau Ini adalah 2 Pangkat Ya Min K Ya ini kalikan ke dalam ya Plus 1 Nah Seperti ini Tambah Ya Nah ini tetap apa adanya Saya kasih warna merah Biar tahu bahwa Tidak ada perubahan Ya Tambah Ini K Plus 1 1 per 2 K Kemudian Ini kita modif lagi Ya Ini 2 pangkat N Tambah M Ini adalah 2 pangkat N Kali 2 pangkat M Ya Jadi ini akan saya modif lagi Ya Ini saya jadikan Ya 2 pangkat Min K Kali 2 Nah Kemudian ini saya jadikan bentuk aslinya 1 per 2 Pangkat K Ya Dikalikan 2 Nah Sekarang Kita dapat Apa Persamaan baru Bukan persamaan baru Cara penulisan baru Bahwa ini sama dengan 4 Dikurangi Ya Dalam kurung K plus 2 Ya Ini 2 kali 1 per 2 Pangkat K Ya Tambah K plus 1 Tambah 1 per 2 Pangkat K Kan seperti itu Ya Enak Kalau kayak gini Nah Kemudian baru kita Minusnya kita kalikan ke dalam Ya Minusnya Ini kita kalikan ke dalam Ya Di sebelah sini aja Jadi 4 Minus Ya 2 K Ya Kali 1 per 2 Pangkat K Ya Kemudian ini minus lagi Minus Ya Ini dikalikan ke sini Jadi 4 Ya Minus 4 Ya Kali 1 per 2 K Ditambah Ya Ini Dikalikan ke dalam K Kali 1 per 2 Pangkat K Ya Ditambah 1 per 2 Pangkat K Nah Ini Apakah ada yang bisa kita Segeranakan Ya Kita lihat Yang sama Mana faktor yang sama Ini 2 K Ini K Saja Nah Ini Mana yang bisa kita Segeranakan Ya Ini 4 Minus Bentar Ini Ada 4 lagi Disini Bentar 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 Saya ulang lagi Biar Saya sendiri juga Enggak bingung Ini Ya 4 nya itu Enggak ikut-ikut Sudah Nah Ini kan Minusnya aja Yang saya kalikan Disini Disini Terus Minus Kalikan Oh Ya 4 tadi Dari 2 Dikali Ini 2 Dikali Jadi Pemeriksa tulis Ini Min 4 Ya Kali 1 per 2 Pangkat K Ini ya Tambah K 1 per 2 Pangkat K Tambah 1 per 2 Pangkat K Oke Jadi Yang 2 Yang belakang Ini Dari pengurian Yang ini Ya Jadi Ini akan Kita modif Lagi Menjadi Nah Kita lihat Mana yang sama Ini 2K Pangkat Setengah K Ini Ini dengan Ini Kita jadikan 1 Ya Ini dengan Ini kita Jadikan 1 Ini 4 kali 2 pangkat K Dengan 4 kali 2 pangkat K Ini kita Jadikan 1 Ini dengan Ini Ya Jadi Kita akan Dapat Persamaan Baru Ya 4 Dikurangi K K Kali 1 per 2 Pangkat K Ini Dijumlah Dengan Ini Terus Kemudian Ini Dijumlah Sama Ini Min Min 3 1 per 2 Pangkat K Kemudian Minus 1 per 2 Pangkat K Dikeluarkan 4 Minus 1 per 2 Pangkat K Atau Atau 1 per 2 Pangkat K Dalam Kurung Ini K Ya Ya K Plus 3 Ya Karena Ini Dikalikan Di sini Jadi Ini Dikalikan Di sini Jadi Ini Ya Dan Bentuk Ini Sudah Sama Dengan Bentuk Objektif Kita Yaitu Objektif Kita Itu Adalah Saya Kasih Orang Ini Yang Kita Inginkan Bentuk Objektif Kita Bentuk Ini Sudah Sama Dengan Bentuk Ini Jadi Ini Tinggal Balik Perkalian Komutatif Jadi Sama Saja Jadi Kita Sudah Memutihkan Untuk Nomor 1 E 2 2 2 3 2 3 10